Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Badan pendapatan Kabupaten Polewali Mandar melakukan pemuktahiran objek pajak bumi dan bangunan berbasis geospasial di Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali Senin 14 November 2022 Selain itu, pemuktahiran objek PBB berbasis geospasial juga telah dilaksanakan di wilayah Nepo, Kecamatan Wonomulio Budi Utomo Abdullah, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar mengatakan pemuktahiran objek PBB tahun 2022 terdapat dua wilayah lokus yakni Kelurahan Madate, Kecamatan Polewali dan Desa Nepo, Kecamatan Wonomulio di mana pemuktahiran tersebut dapat dilakukan dengan maksimal dan tepat waktu Keketan kita pada hari adalah melakukan pemuktahiran data PBB jadi yang beruntung ini tahun ada dua, satu Nepo, satu Madate yang anggaran yang terbatas nah, kita ingin mengoptimalkan, memaksimalkan dengan kondisi yang ada sekarang nah, di Kelurahan Madate ini objek kita cukup besar dan kita harus selesai dalam satu bulan sebelum kita masukkan dalam sistem nah, kami ini didukung oleh Pak Lura beserta Kepala Lingkungannya serta teman-teman dari Pak Benda serta tim-tim kami ini dengan komitmen yang kuat bahwa pemuktahiran data PBB itu bisa kita lakukan dan kita usahakan tepat waktu ini adalah pekerjaan yang berat karena dengan kondisi yang ada sekarang dengan keterbatasan kita berusaha mengoptimalkan hasilnya semoga hasil pemuktahiran ini bagus, bermanfaat bagi daerah dan yang utama kita juga bisa membuatkan nanti informasi secara digital bagaimana kawasan-kawasan atau blok-blok yang ada di Kelurahan Madate ini bisa terpertahankan dengan baik dan bisa dibuka dengan sistem digital selanjutnya, Ade Mulya Kepala Bidang Perencanaan Perhitungan dan Penetapan Pendapatan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pualiwali Mandar juga menjelaskan bahwa inovasi ini adalah bentuk inovasi berkelanjutan desak PBB pada tahun 2021 lalu untuk tahun 2022 dilakukan pemuktahiran objek PBB berbasis geospasial dan diharapkan dapat selesai dalam waktu 2 minggu hari ini kami akan melakukan pemuktahiran data objek pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Madate dengan jumlah objek sebanyak kurang lebih 3029 ini adalah bentuk inovasi berkelanjutan desak PBB yang sudah dilaksanakan di 2021 kemarin nah tahun ini kita menyasar 2 lokus juga satu di desa Nepo dengan kurang lebih 2800 objek dan itu sudah kita selesaikan pengambilan datanya sementara proses pengolahan datanya dan hari ini Madate dengan 3029 objeknya kita target mudah-mudahan pengambilan data laluan tepangan bisa selesai dalam 2 minggu ke depan nah metode yang kami gunakan adalah tetap dengan menggunakan sistem informasi geospasial teman-teman pendata akan tidak hanya mengambil data dan informasinya tetapi juga mengambil titik dan melakukan digitasi sehingga outputnya adalah selain data wajib pajak yang akurat berdasarkan kondisi existing kita juga sekaligus akan melakukan pemutahiran terhadap peta blok yang terakhir itu dimutahirkan KPPN pertama Majenia di tahun 1998 kemudian Lurah Madate Irwan mengatakan untuk mewujudkan pemutahiran data tepat waktu maka akan menurunkan tim dari beberapa lingkungan di Kelurahan Madate Kecematan Poliwali Terima kasih dijawabkan kepada Mbak Benda dan apresiasi ini kami tujukan dengan membantu melakukan pendataan pemutahiran data selama 12 hari dan kami beserta tim dengan beberapa lingkungan akan membuat diwujudkan Polman Janggu Polman Polman Janggu Tim Wartakominfo SP Poliwali Mandir Poliwali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah